selamat menikmati selamat menikmati tempat rampai atau tempat kecil dan cabai gunung khas Lampung mampu menggoyang lidah siapapun yang makan disini gak cuman itu puluhan pilihan lauk mulai dari bebek ayam, ikan ele, nila dan berbagai jenis pepes dengan harga kisaran 10 ribu rupiah juga jadi daya tariknya nih makanya gak heran kalau tempat satu ini selalu ramai sama pengunjung selain sambal dan aneka lauk yang berlimpah sambal bunik juga menyediakan aneka daun lalapan seperti terong, daun popohan, kubis kemangi, timun yang semuanya ini bisa diambil sepuasnya alias gratis nasi putihnya juga gratis loh sobat kiat nah sobat seru keunikan di sambal bunik ini tuh adalah segala sesuatunya tuh diambil kendiri alias prasmanan kalian boleh banget bebas memilih menu-menunya mulai dari ikan, ayam, bebek dan semuanya kalian tinggal taruh disini lalu dikasih kemasnya yuk kita pilih-pilih lagi kita pilih lagi kayaknya aku mau ikan juga deh nah ikannya aku pilih si ikan pedak merahnya kita taruh disini sama tempe dan tahunya juga gak boleh ketinggalan satu ini nya satu nah kalau kalian udah pilih menu-menunya yang mau kalian makan kalian langsung aja bayar ke kasirnya jadi dibayar dulu baru nanti digoreng sama abang-abangnya tapi selain menu-menu si lauk pautnya ini kalian juga bisa nih bebas memilih mulai dari ikan pepes ada pepes-pepesnya mulai dari ikan pepes-pepes ikan pedak ikan pedak ikan mas dan juga banyak lainnya jadi pokoknya kalian punya banyak banget pilihan makan untuk makan siang makan malam dan segala jenisnya kalian boleh langsung datang aja ke sini ya sekarang aku mau bayar dulu yuk kita bayar halo mbak silahkan sobat seru seperti biasa momen yang paling aku tunggu-tunggu itu adalah cobain semua makanan yang aku datangin tempatnya dan sepertinya hari ini bunik berbaik hati sekali karena semua hampir semua menu dari sambal bunik ini dikeluarin karena judulnya adalah prasmanan kemudian menu lauk pauknya itu berlimpah jadi memang yang paling diandalkan di sini itu adalah lauk pauk yang beraneka ragam nah kalau di depan aku ini nih ini udah disediakan di sebelah sini itu kita bisa lihat ada si bebek ada pahanya bebek terus kemudian ini di tengah itu ada ayam goreng terus kemudian ada puyuh dan juga ada ikan nila nah kalau kita lihat sedikit ke sini ini perikan-ikanan juga ada cuminya juga ada cumi ada lele terus kemudian ada si belutnya dan juga si sate-sateannya gak cuma lauk pauknya aja yang berlimpah tapi di sebelah sini nih kita bisa lihat aneka macam dari lalapannya di sini ada lalapan segar nih yang gak digoreng ada si terong-terongan terus kemudian ada kol dan segala macemnya kalau ini yang serba digoreng nih ada jengkol goreng terus kemudian ada terong gorengnya terus kemudian pastinya harus ada si tahu dan juga tempenya nah kalau ngomongin semua makanan ini kan serba digoreng ya gak abel rasanya kalau gak ditemani sama ini dia si cantik sambal kas dari sambal bulu yuk aku udah gak sabar banget nih pengen cobain tapi kayaknya kelumpaan satu nih karena di sebelah sini ada pepes-pepesannya juga yang dikasih ke aku tadi kalau gak salah ini ada pepes ikan patin dan juga sama pepes tahu jamur nanti kita lihat di dalamnya seperti apa oke kita siap-siap makan tadi aku udah cuci tangan ya sobat suri ya kita cobain dari si menu yang paling menarik itu kayaknya si ikannya deh kita cobain ikannya kita taruh di piring yang sudah ada nasinya terus kemudian kita colek si sambal-sambalnya nah katanya kalau si sambalnya ini adalah namanya sambal dadak rampai kenapa dinamain seperti itu nanti kita akan tanya wanginya pedes banget nah kita juga tadi dikasih ini nih si sayur asemnya kita cobain dikit kali ya seger banget langsung kita cobain yuk si ikan-ikanannya ya kita cocok ke si sambal dadak rampai ya si sambal dadak rampai dengan nasi putih coba itu selamat makan sobat suri ini ada dua dua ini nih kalau kalian pecinta pedas sambal dadak rampainya mantep banget sobat suri tapi kalau yang gak pecinta pedas kayaknya perlu ditambahin ketap sedikit aja biar masih bisa kemakan sama kalian karena kalian bisa lihat tuh ya sambalnya tuh beneran cabai cabai merah cabai hijau campur tomat kita coba sekali lagi pakai si tempenya tempe goreng ikan gorengnya pakai si sambalnya udah paling mantep ini sobat suri ikannya juga ukurannya gak ya gak yang bercandaan gitu ya yang kecil-kecil banget sampe gak ada dagingnya gak ikannya dagingnya banyak banget kalau disini semua menu nya itu adalah mulai dari 10 ribu sobat suri bayangin 10 ribu kita cocol lagi sama nasinya ikannya udah kita sekarang cobain si bebeknya ini adalah bagian terenak crispy yang ada di kakinya itu kita cocol jangan lupa pakai si lelapannya kalian bisa lihat ya si daging bebeknya ini mantep banget kita cocol di sambalnya kita taruh di lelapannya dan kita nah nah sobat suri bisa lihat ya dari keringet yang mengucur di kepala aku ini kelihatan banget kalau si sambalnya ini itu emang mantep jadi kenapa namanya itu adalah si sambal dadak rampai karena itu tadi yang aku bilang karena di dalamnya ini tuh ada si cabai-cabaian si cabai hijau dan juga cabai merah sama tomat yang namanya itu adalah tomat rampai jadi kalau misalnya sobat suruh tahu tomat rampai itu gimana tomat yang kecil-kecil yang fresh itu digabungin disini jadi tomatnya bukan tomat biasa ya kita ikutin lagi yuk sekarang kita cobain si percumian sama si belut gorengnya jadi itu tadi sebenarnya belutnya tuh dua ekor ini panjang tapi dipotong-potong jadi kayak gini sejujurnya aku belum pernah makan belut ya sobat suruh jadi kita akan cobain apakah belut ini cocok di aku atau enggak jadi kita potong si belutnya semoga cara makan belut aku bener ya belutnya kita suwir-suwir pakai si sambelnya pakai si sambelnya sama nasi putih gurih kita cobain barengan sama si cumingnya kita tambahin dulu sambelnya ya memang paling the best itu sih sambelnya sih kita cobain cumi belut nasi putih sama sambelnya selamat makan enak banget semuanya coba turuh memang pas banget ya kalau siang bolong kayak gini tengah panas strik matahari yang bolong makan makanan pedas yang endul kayak gini tuh bikin keringetan tapi enak kita move kemana lagi nih kita mau cobain si sate-sateannya kali ya si sate-sateannya ini ada sate kulit aku mau pakai cuminya lagi sama si tempe kulitnya crispy banget ya sobat seru kalian bisa lihat kita potong-potong dulu biar langsung kita hap nah ini dia si kulitnya juicy crispy kita makan bareng sama sambelnya sama nasi enak banget kulitnya emang gak pernah salah sobat dulu nah kita set dulu semua menu-menu lapau ini kita menuju ke si pepesnya tadi yang ini ada pepes ikan patin kita buka dulu kita lihat ada surprise apa di dalamnya wow ini dia si ikan patinnya bersama dengan bumbu kuningnya ini kita coba kita coba tanpa nasi ya sobat seru ya si ikan patinnya seperti yang aku selalu bilang aku ini kan bukan cinta ikan dan beberapa yang aku makan ikannya itu pasti ada bau-bau amisnya apalagi patin patin itu paling-paling yang namanya riskan tapi ini bener-bener gak ada baunya sobat terus bumbunya juga meresap ke daging si patin jadi di dalamnya itu ada si ikan patin si bumbu-bumbu kuningnya ini dan juga ada daun kemangi jadi mungkin daun kemangi ini juga yang ngebantu supaya aroma dari ikan aroma hamis ikannya itu gak kecium oke ini kita singkirin dulu kita cobain lagi si pepes tahu jamurnya ini si pepes tahu jamurnya kalau kita lihat di dalamnya ini dia tuh adalah suwir-suwiran dari si tahunya tahunya dihancurin terus ada juga si jamur-jamurnya tuh kalau misalnya dilihat ada jamurnya ada si tahu-tahuannya dan juga segala macam bumbu potongan cabai-cabai di dalamnya kita cobain ini dia ini jamur tahu kita tambahin si potongan sambungan kita cobain ya tahu makan dulu-dulu jamurnya tuh jamurnya tuh kenyal-kenyal gitu enak tapi kayaknya ini cocoknya makannya bareng sama nasi deh kita colek dulu si nasi putih kita taruh disini kita makan enak banget sobat seru nah intinya sobat seru semua makanan yang ada di sambal bunik ini tuh emang 100% dijamin enak konsepnya prasmanan kalian bisa boleh bebas memilih lauk apa aja yang kalian mau dan juga tentunya semua harga disini tuh muai dari 10.000 rupiah bayangin kalian bisa ajak keluarga kalian makan siang disini bareng temen-temen kantor kalian juga oke banget sobat seru langsung aja dateng ke sambal bunik yang ada di jalan Raya Lenteng Agung kalau misalnya kalian lewat nih dari daerah Tanjung Barat menuju Lenteng Agung di sebelah kiri ada pelang gede tuh tulisannya adalah selalu paus serba 10.000 sambal bunik langsung aja daseng karena ini super-super recommended buat kalian semuanya oke dan setelah ini kita juga akan dengerin nih beberapa interview bersama dengan salah satu leader kitchen yang ada di sambal bunik ini kita akan cari tau sebenarnya menu-menu yang ada disini tuh kenapa sih dipilihnya ini dan seperti apa proses membangun sebuah bisnis dari sambal bunik ini langsung aja yuk kita lihat lagi gini ya halo perkenalkan nama saya Nurhuda saya adalah leader dari sambal bunik Lenteng Agung sambal bunik itu sama seperti pecel-pecel lele tapi kita pecel lele naik level jadi sambalnya itu spesial sambal dadakan rampai rampai dari Lampung terhasilnya asli dari Bangka karena kita punya konsep tempat yang lebih nyaman parkiran yang lebih luas jadi orang-orang lebih apa ya makannya juga masuk di kalangan anak muda kita baru mulai jalan di dua bulan sih antara November, Desember sampai sekarang baru buka kita udah ada enam outlet yang pertama outlet ada di Jatiasi terus ada di Pamulang ada di Citayem Lenteng Agung Keranji sama Cineri untuk menunya sih banyak jadi dari antara aneka lauk harga Rp10.000 kayak lele kayak ayam boiler ikan bawal sampai ikan asin ada harga yang paling mahal dari misal bebek ada ayam kampung botok, pepes dan banyak lainnya untuk best seller kita itu kan rata-rata ayam jadi ayam, lele sama botok, pepes untuk porsian kita bisa sampai ratusan sih jadi sampai ratusan seratus-dua ratus porsi yang saya lihat orang-orang lebih banyak di kalangan keluarga sih jadi bisa berkumpul ketemu sama anak sama keluarga family bisa kumpul di sini untuk omset sendiri paling terbesar kita bisa sampai di Rp40.000.000 per hari hari weekend satu minggu untuk warga sekitar Lenteng Agung bisa merapat ke sambal bunik di sini kita menyediakan banyak varian menu harga mulai dari Rp10.000 bisa free refill nasi sepuasnya harga pas di kantong kita bisa puas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati